Gunung Rinjani yang megah selalu menjadi destinasi favorit bagi para pendaki namun kini Rinjani kembali di rundung duka sebab sejumlah pendaki baik lokal maupun internasional mengalami kecelakaan dalam perjalanan pendakiannya terhitung 4 pendaki menjadi korban dalam beberapa minggu belakangan ini pertama pendaki asal Rusia, Mordovina Alexandra ia dilaporkan pendaki tanpa melalui jalur resmi kemudian pendaki asal Malaysia, Mohamed Hapis yang diduga terselip dan terjatuh saat mencoba melalui jalur terjal yang terkenal ekstrim lalu Farel Fawel, pendaki asal Irlandia yang terjatuh saat mencoba mencapai puncak melalui jalur Luter E jalur tersebut terkenal cukup berbahaya bagi pendaki berpengalaman sekalipun terakhir pendaki asal Jakarta, Keifat Ropi Mubarok menjadi korban terparah ia terjatuh pada kedalaman 300 meter dan ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dengan adanya kecelakaan yang menimpa sejumlah pendaki tersebut mengingatkan kita akan pentingnya berhati-hati ketika pendaki Gunung Rinjani pasalnya meskipun Gunung Rinjani menjadi tempat yang mempesona karena keindahannya namun dibalik hal itu ada risiko yang perlu diantisipasi para pendaki dihimbau untuk selalu waspada dan mengikuti prosedur keselamatan yang ditetapkan